Intro Welcome Slebor Troops, Dimas Lebor was here Slebor Troops, Kartu Pokemon Indonesia bakal kedatangan set baru Yaitu set bimbingan rasi yang akan rilis di akhir Agustus 2024 Sesuai request kalian dan seperti biasa Dimas Lebor akan memberikan pembahasan soal set baru Kartu Pokemon Indonesia Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya Jangan lupa kalian klik dulu ini subscribe yang warna merah Ya, untuk berlangganan ke Dimas Lebor Kalau udah pastinya, barulah kita mulai ke Videonya Gak usah lama-lama, mari kita bahas tentang Kartu Pokemon Bimbingan Rasi Adaptasi Nightwanderer dan Stellar Miracle Seperti set-set sebelumnya, bimbingan rasi ini juga adalah kombinasi dari dua set bahasa Jepang Jadi satu set Nightwanderer dan Stellar Miracle digabung menjadi bimbingan rasi Kombinasi dua set ini menjadi satu yaitu bimbingan rasi So far ya, itu cukup eksklusif di versi Indonesia dan versi Thailand Memang kita berdua nih, bro banget ya mata ilan nih Total kartu yang di list di bimbingan rasi adalah 166 kartu Selain yang secret ya, 64 dari Nightwanderer dan 102 dari Stellar Miracle 64 tambah 102, 166 Terastal tipe rasi Yang spesial dari set bimbingan rasi ini adalah munculnya tipe terastal yang baru Yaitu terastal tipe rasi Tipe rasi atau tipe Stellar ini diambil dari Terapagus tipe Stellar Ya, bahasa Inggrisnya juga Stellar Form Lalu kartu EX terastal tipe rasi ini yang seperti apa sih? Mari kita lihat ya Secara tampilan terastal tipe rasi itu yang bling-bling silau warna pelangi ini Dari tampilannya udah jelas beda ya Tapi bagaimana dari efeknya? Tipe rasi itu punya serangan yang kuat, tapi energi yang dibutuhkan agak ribet Yang warna-warni ini bukan cuma desain kartunya Tapi juga energi yang dibutuhkan, warna-warni Slabertroops Jadi terastal tipe rasi ini membutuhkan 3 energi untuk di-move-nya Dan 3 energinya ini beda-beda semua tipe-nya Misal ini Lapras EX terastal rasi Terasi? Ini punya move yang bisa lihat 20 kartu di atas deck, itu banyak lumayan Lalu bisa ambil energi sesukanya diantar 20 itu kalau ada Dan bisa dikasih ke Pokemon sendiri sesukanya Move-nya mantep bisa ngambil energi, tapi butuh energi water, psychic, dan steel Masing-masing satu, ribet tuh Jadi butuh energi dari 3 tipe berbeda, tapi move-nya bagus Memang agak ribet, tapi bisa memberikan gaya bermain yang berbeda untuk deck kalian Slabertroops Kartu Unggulan Stepset itu pasti ada kartu yang diunggulkan Jadi kayak misalkan jadi covernya atau lain-lain gitu ya Nah di bimbingan rasi itu yang ditonjolkan sebenarnya yang kerasa banget, ada 2 sebenarnya Terapagus EX terastal, ya tipe rasi yang baru Dan Pekaron EX yang juga baru, itu yang ditonjolkan ya Bukan berarti bagus tapi yang ditonjolkan Terapagus EX terastal rasi ini emang yang cukup fresh Rasi pertama ya mungkin yang bisa kita bilang ya Union Beat itu serangan yang cukup mantep dari Terapagus EX Dimana dia bisa ngasih serangan 30 dikali Pokemon cadangan Yang punya kita sendiri, berarti kalau normalnya itu ada 5 30 x 5, 150 berarti damage-nya Tapi bisa dikombi dengan ini Dengan kartu gua besar 0 Dimana kartu ini bikin jumlah Pokemon yang dapat dimasukkan ke cadangan pemain Yang ada Pokemon Terastal di areanya Menjadi 8 Terapagus kan udah Terastal, berarti cadangan kita jadi 8 30 x 8, 240 Berarti maksimal yang bisa didapatkan oleh Terapagus Move pertamanya adalah 240 Mantep, lumayan Move ribetnya itu adalah Crown Opal, damage-nya 180 Pada giliran lawan berikutnya Pokemon ini tidak menerima kerusakan Akibat serangan dari Pokemon basic Dan sekarang Pokemon itu rata-rata tipe basic ya Membanyakan, kebanyakan tipe basic yang dipakai EX-nya basic Terus yang basic biasa juga udah mulai oke Jadi ini kepake, jadi defense juga gitu dengan move 180 Tapi butuh energinya grass, water, elektrik Itu dia, terapagus Di sisi lain, pekaran EX ini juga yang diunggulkan Meskipun ya mainnya oke sih Cuman agak tricky ya Abiltinya itu rantai dominasi Dimana kita bisa nuker nih Satu Pokemon tipe dark Dari cadangan ke arena bertarung Tapi setelah itu, Pokemon barunya yang pindah ke arena bertarung Itu bakalan jadi kena position Dan rantai dominasi ini gak bisa dipakai di move Di giliran yang sama maksudnya Setelah udah pernah digunakan Jadi satu giliran sekali Move-nya butuh 2 energy dark Ledakan marah-marah 60 kali Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 60 Untuk tiap lembar kartu poin yang telah diambil lawan Jadi 60 diambil jumlah kartu poin yang udah lawan punya ya Jadi kalo misalkan kartu lawan poinnya tinggal sedikit Serangannya makin sakit gitu Selain mereka berdua, ada juga yang diunggulkan lainnya Yaitu Loyal Tree Ada Okidogi, ada Munkidori Dan ada Fezan DPT Yang hadir dalam bentuk EX Espek Bimbingan Rasi Sebelum bahas kartu rekomendasi dari gua Gua mau ngasih ke kalian Espek apa yang muncul disini Dan apakah efeknya cukup oke gitu ya Pertama Espek Crystal Gemerlap Ini cukup oke Untuk kalian yang main terastal Terutama yang Rasi Karena efeknya adalah saat Pokemon terastal yang mengenakan kartu ini Menggunakan serangan Energi yang dibutuhkan untuk menggunakan serangan tersebut Untuk menggunakan serangan tersebut Berkurang 1 Dan dapat memilih energi apapun Sebagai energi yang berkurang Jadi kan tadi yang Rasi itu perlu 3 Dan tiga-tiganya ribet ya Nah sekarang jadinya kalian bisa 2 aja gitu Jadi Crystal Gemerlap ini Cocok buat terastal Tipe Rasi Terastal apapun sebenarnya cocok Tapi tipe Rasi ini lebih mantep Karena kita gak perlu ribet-ribet Nyari-nyari energinya lagi gitu Espek Neutral Center ini semua Pokemon Selain Pokemon yang memiliki rules atau peraturan Maka kedua pemain tidak menerima kerusakan Akibat serangan dari Pokemon EX atau V lawan Selama kartu ini ada di Trash Kartu ini tidak dapat ditambahkan ke kartu pegangan Dan tidak dapat dikembalikan ke deck Jadi ini sekali pakai ya Stadium yang memaksa kita Kedua pemain Untuk bermain Menggunakan kartu yang non EX dan non V Apalagi sekarang ada beberapa kartu-kartu yang non EX dan non V Ya cukup oke lah gitu Tapi perlu diingat sekali lagi Kalau Pokemon itu adalah selain yang punya rules Ya kalau yang punya rules itu modelan EX sama V Terastal Ya itu punya rules ya Jadi kalau kalian gak main EX atau V Kalian bisa pakai Neutral Center Lumayan Stadium S Pohon Besar Agung Kedua pemain satu kali Pada tiap gilirannya sendiri Dapat memilih satu lembar Pokemon stage 1 Yang merupakan evolusi Dari satu Pokemon basic Di arena sendiri Dari deck sendiri Lalu meletakkannya pada Pokemon tersebut Untuk melakukan evolusi Nah ini agak ribet Tapi sebenarnya simple Jadi kalau kita udah ada Pokemon yang di arena untuk evolusi Kita bisa ngambil stage 1 nya ya Ini kedengeran ribet Tapi sebenarnya cukup simple Jadi kalau kita punya Pokemon basic Di arena Kita bisa ngambil evolusi pertamanya Dari deck gitu Setiap giliran Untuk kedua pemain Jika melakukan evolusi Pemain dapat melanjutkan memilih Satu lembar Pokemon stage 2 Lalu meletakkannya pada Pokemon tersebut Untuk melakukan evolusi Kemudian kocok deck Tidak dapat menggunakan Atau melakukan evolusi pada giliran pertama Pemain dan Pokemon basic Yang baru dimasukkan Jadi harus giliran berikutnya ya Nah jadi ini Pohon besar agung Ngebikin Pokemon kita bisa evolusi Ke stage terakhir Setelah berturbs Ya lumayan lah Ini bikin cepet evolusi ya Kalau kalian main Pokemon yang perlu evolusi Perlu stage terakhir gitu Item aspect sinar berbahaya Ubah kondisi Pokemon bertarung lawan Menjadi luka bakar dan pusing Simple aja Efeknya langsung ngebikin lawan Jadi confused Dan juga burn Udah gitu aja Kemayang kan Kartu rekomendasi Gue akan merekomendasikan Beberapa kartu Yang mungkin cukup oke Untuk kalian pakai Di deck kalian Entah untuk main Atau apa gitu ya Mari kita mulai Rekomendasi pertama gue adalah Tara Dengan efek Kocok kembali Semua kartu pegangan sendiri ke deck Ya Setelah itu ambil 4 kartu Dari atas deck Tapi Jika sisa kartu poin lawan Adalah 3 lembar Atau kurang 3, 2, atau 1 Jumlah kartu yang diambil Menjadi 8 lembar Tara ini sangat gue rekomendasikan Untuk nge-shuffle Kartu di tangan kita Karena Ya Banyak faktor Yang membuat kartu di tangan kita Jadi ampas gitu ya Dan Tara ini cukup Kepakai Plus Jika kondisinya itu Lawan kalian hampir menang Karena kartu poinnya itu Tinggal 3, atau kurang Maka yang diambil jadi 8 Mantep kan Tara ini Meta ini lumayan Cukup kepakai Yang berikutnya gue rekomendasikan adalah Houndoom Ini versi Indonesia nya Belum ada sih kayaknya ya Ini adalah versi Jepang nya Dia punya Move itu ada 2 Pertama itu Bite Damage nya 50 Udah gigit aja Nah Move keduanya itu snar Butuh 1 energy fire Dan sisanya 2 energy apa aja Nah Pada giliran berikutnya nih Setelah si Houndoom Makai snar Lawan Kalau nyerang kita Serangannya akan Berkurang 100 Lumayan Dengan Damage yang juga 100 Dari Houndoom nya Jadi kita nyerang 100 Dan lawan menyerang kita Dikurangi 100 Lumayan Rekomendasi gue berikutnya adalah Briar Supporter Trainer Kartu ini hanya dapat digunakan Saat sisanya kartu poin lawan Adalah 2 lembar Jadi kalau misalkan masih ada 3, 4, 5, 6 Gak bisa ya Cuman 2 lembar Pada giliran ini Jika Pokemon bertarung lawan KO Karena kerusakan Akibat serangan Dikudukan oleh Pokemon Terastal Spesifik Terastal punya kita Ambil kartu poin Satu lembar lebih banyak Let's say Kalau lawan itu Juga EX Kan kita ngambilnya 2 Terus Mereka tinggal 2 Kita pakai Briar Dan KO Kita meng-KO Akan lawan Dengan terastal kita Maka kita ngambilnya Berarti 3 Bisa langsung menang loh Kalau kita memang tinggal 3 Atau tinggal 4 Jadi tinggal Ya udah bentar lagi Jadi Briar ini Memang agak tricky Untuk dimainkan Tapi Asik Dan efeknya tuh Ngambil 1 kartu poin Lebih banyak Oke ya Bisa mempercepat kemenangan Setelahnya adalah Akamatsu Yang gue rekomendasikan Supporter trainer juga Pilih paling banyak 2 lembar energi dasar Yang masing-masing Berbeda tipenya Dari deck sendiri Lalu perlihatkan kelawan Dan tambahkan Salah 1 ke kartu pegangan Dan kenakan sisa energi Pada Pokemon sendiri Kemudian kocok deck Ingat kan Yang teratiperasi Terasi itu Kan butuh energi yang 3 Berbeda-beda tipenya Akamatsu ini bisa ngambil 2 lembar energi dasar Yang masing-masing Tipenya beda Berarti bisa ngambil 2 energi Yang berbeda Tipenya Satu kita pake Ke Pokemon Satunya Kita pake di tangan Kita pegang di tangan Kemudian kocok deck Ya lumayan lah Akamatsu ini membantu Kita untuk ngebuild Terasi kita Teratiperasi kita Gue juga merekomendasikan Pekaran EX Meskipun dia Tadi udah gue jelasin ya Efeknya bisa memberikan Potion Ke Pokemon yang ditukar Kecuali si Pekaran EX ini Karena Pekaran EX Nggak bisa ditukar Dari cadangan ke Arena bertarung Tapi itu ability yang cukup oke Untuk menukar Pokemon Tanpa Memberikan Energi Membuang energi Itu cukup oke Kalau kena racun gimana Ya disini Loyal Tree juga Ada main-main dengan racun ya Okidogi terutama Nah ada Pokemon Tool Trainer Namanya Mochi Rantai Itu Kalau dipakai Kerusakan akibat serangan Yang digunakan oleh Pokemon Yang mengalami Kondisi racun Dan mengenakan Kartu ini Kepada Pokemon bertarung lawan Bertambah sejumlah 40 Jadi kalau kalian pakai Pekaran EX Dan Pokemon Tipe Dark lainnya Lalu Si Dark lainnya itu Bertarung dan kena racun Pakain aja Pakai ini Mochi Rantai Lumayan Namain damage Sejumlah 40 Sekali lagi Agak tricky Tapi fun Kalau buat dimainin Ya kalau kalian mau racun-racunan Boleh Semua Terra Style Rasi Itu juga gue rekomendasikan Karena menarik Ya Terra Pagos EX Tadi udah gue jelasin ya Dia bisa bikin Kita jadi gak menerima serangan Dengan Crown Opal Atau 30 Dikali sekian Pokemon Cadangan Kalau digabung dengan Gua Bezar Zero Bisa jadi 240 Maksimal Untuk Terra Pagos Tapi Terra Style lain Misalkan Lapras EX Ini juga Cukup gue rekomendasikan Misalkan Power Splashnya Itu serangan ini Memberikan kerusakan Sejumlah 40 Untuk tiap energi Yang dikenakan Pada Pokemon ini Makin banyak energinya Maka serangannya akan bertambah Dan otomatis Terra Style Tipe Rasi Perlu energi minimal 3 Jadi serangannya 40 x 3 120 Itu minimal Pada umumnya loh Nah serangan Rasinya itu Larimar Rain Yang tadi gue bahas Bisa ngeliat 20 kartu Dari atas deck Kalau ada energi Boleh diambil sesukanya Lalu dikenakan ke Pokemon Sesukanya sendiri 20 tuh banyak loh Dan kalau misalkan Di antara 20 itu Ada 10 energi Let's say gitu ya 10 energi Langsung bisa Maka move Sesukanya loh Kalian bisa ambil Cuman 7 Bisa ambil cuman 5 Gitu misalkan Sesuaikan aja Galvantula EX Ini juga lumayan Upper Threat ini juga Menurut gue asik banget Karena sekarang lagi Eranya EX atau V Jadi kalau misalkan Lawannya itu EX atau V Serangannya bertambah Sejumlah 110 Yang berarti 220 Lumayan Full Gearight Itu yang serangan Terasinya Buang semua energi Dikenakan pada Pokemon ini Ke Trash Dibuang energinya Tapi pada giliran Lawan berikutnya Lawan tidak dapat Memangkan item Dari kartu pegangan Ini sih agak tricky ya Tapi ya Lumayan Kalau lawan Gak bisa pakai kartu item Berarti mereka Lumayan agak sak Nentukan ada beberapa Kartu item yang penting Ya meskipun yang Full Gearight ini Sayangnya harus Ngebuang energi ya Ada satu lagi Selebar Troop Sinderace Sinderace EX Terra Style Rassi Ini di versi Indonesia nya Sih gue belum lihat ya Dia punya Move Flare Strike Flare Strike Flare Strike ini punya Serangan 280 Gede Tapi hanya bisa digunakan Sekali Jadi di giliran berikutnya Kalian gak boleh pakai Selang-seling gitu ya Berikutnya nih Garnet Volley Ini serangan dari Tipe Terasi nya ya Terra Rassi Serangan ini akan Menyerang 180 Ke satu Pokemon Cadangan lawan Dan tidak Berpengaruh dengan Resistensi Kelemahan Lain-lain gitu ya Berarti 180 bersih Untuk Pokemon Cadangan lawan Itu bisa langsung Nge-KO loh Bisa langsung nge-KO Yang lagi dibulut sama lawan loh Enak kan? Nah itu yang cukup Gue rekomendasikan Kartu Termahal Ini spoiler aja ya Slabotroops ya Karena seperti biasa Gue akan membuat 10 kartu termahal Bimbingan Rassi Nanti mendekati Tanggal rilisnya Di akhir-akhir Agustus Tapi ini spoiler aja Gue mau kasih lihat 4 kartu Yang masuk kategori termahal Dari seri Bimbingan Rassi Pertama ada Tara Yang SAR Kedua ada Terepagos EX Yang SAR Ketiga Ini ada Pania Yang baru Yang SAR Dan keempat Ada Arthur and Vessel Yang UR Kalau pengen tau List 10 kartu termahal Subscribe di Mas Lebor Dan tunggu di video berikutnya ya Tunggu aja sekitar Akhir Agustus lah Tanggal 20an mungkin Perbedaan Set kartu spesial Dan set kolektor Oke Kali ini ada 2 set Dari Bimbingan Rassi Yang cukup baru Cukup spesial Pertama adalah set kartu spesial Seri Pokemon Horizon Yang kedua adalah set kolektor Bimbingan Rassi Mungkin kalian bingung Ini bedanya Apa sih Apa sih bedanya gitu ya Nah gue jelaskan ya Di set kartu spesial Seri Pokemon Horizon Ini kalian bisa mendapatkan Sebuah set Yang tematiknya itu adalah Anime Anime Seri Pokemon Horizon Di set kartu spesial Pokemon Horizon ini Kalian dapet 10 booster pack Bimbingan Rassi Dan ditambahkan dengan Kartu promo Seperti Gatito Yang digambarnya Itu lagi bersama Liko Dan kartu Vekoko Yang digambarnya Itu lagi bersama Roy Masing-masing satu lembar Nah di belakangnya itu adalah Kartu besar Kartu Jumbo Kartu Jumbo ini Gambarnya itu adalah Ilustrasi dari anime Pokemon Horizon Dengan tokoh-tokoh Dari Pokemon Horizon itu Nah itu Itu untuk yang Set kartu spesial Seri Pokemon Horizon ya Lalu bagaimana dengan Set kolektor Bimbingan Rassi Nah sebelumnya kan kita Udah tau ya Kalau set kolektor itu Memang udah ada gitu ya Di Indonesia Kali ini berlanjut lagi Set kolektornya Yang berisi itu Yang berisi 10 pack Booster pack Bimbingan Rassi Lalu ada juga Buku daftar kartu Seperti yang sebelumnya ya Udah ada Nah sekarang ada lagi Buku daftar kartu Dan Ada satu kartu promo Ini adalah promonya Zeraora Set kolektor Bimbingan Rassi Yang menurut gue Artinya cukup keren Jadi Kalau kalian pengen Silahkan sikat Jadi bedanya adalah Kalau set kartu spesial Seri Pokemon Horizon Itu tematiknya adalah Anime Pokemon Horizon Kalau set kolektor Bimbingan Rassi Itu ada satu buku Buku yang berisi daftar kartu Lalu ada promo Zeraora Semuanya sama-sama Isinya 10 booster pack Selber troops Set spesial Bimbingan Rassi Ya sekarang set spesial Bakal jadi sebuah tematik Bulanan ya Dalam artian Kalau ada set baru Maka ada juga set spesialnya Nah set spesialnya Disini tuh ya Sama seperti sebelumnya Isinya adalah Dua booster pack Dan juga Satu kartu promo Yang hanya dijual Di Indomaret Promonya ini Kali ini adalah Rowlet Scorbunny Dan juga Tokedemaru Bukan Grookey ya Karena Grookeynya ada di Set spesial topeng Teras figurasi ya Dia mencar Mencar sendiri dia Jadi itu dia Slabber troops Membahasannya Nah sekarang kita lihat Tanggal release Dan juga harganya Secara harga Bimbingan Rassi Ini adalah set yang biasa Maksudnya bukan enhanced Dan lain-lain Jadi harganya adalah Satu pack 20 ribu rupiah Seperti biasa lah Seperti sebelum-sebelumnya Itu untuk harga satu packnya Ya seperti biasa 600 ribu Untuk satu booster box Terus tadi kan Gue ada nyebut beberapa produk ya Set kartu spesial Set spesial Set kartu koleksi gitu ya Nah itu harganya berapa sih Set kartu spesial Seri Pokemon Horizon Itu harganya adalah 215 ribu rupiah Isinya tadi ya Ada dua kartu promo 10 booster pack Dan satu kartu besar Bergambar Berilustrasi Anime-nya Dari Pokemon Horizon Set kolektor Bimbingan Rassi itu 230 ribu rupiah Isinya ada 10 booster pack Ada satu daftar kartu Buku daftar kartu Dan satu Promo Zeraora Untuk set spesial ini Harganya juga sama 40 ribu rupiah Seperti seri sebelumnya Isinya ada Dua booster pack Dan juga satu kartu promo Dapatkan di Nomaret ya Oke Slabertroops Itu dia Pembahasan Bimbingan Rassi Dari Dimas Slabertroops Terima kasih buat kalian Yang udah menonton Dan udah menunggu konten ini Nanti di akhir Agustus Tentunya Gue bakal berewek-berewek Kartu Bimbingan Rassi juga Bersama kalian Slabertroops Jadi dinantikan aja Untuk yang 10 kartu termahal Juga tungguin aja Nanti kita tanggal 20-an Agustus Ya Agak belakangan Gue memang selalu bikin itu Mepet dengan tanggal rilisnya Supaya hype Koleon lebih mantap Kayak Kartu apa sih Yang harus gue cari Oke Slabertroops Terima kasih buat kalian udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax